udah halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di video saya hari ini teman-teman aku mau buat kue apem gula merah ya Nah di sini bahan-bahannya aku ada pakai tape tape ubi sebanyak 100 gram atau teman-teman boleh gunain tape ubi dia dua bungkus satu bungkusnya satu potong segini ya teman-teman kemudian disini aku ada gunain tepung berasnya sebanyak 250 gram atau seprampat dan aku ada gunain tepung rotinya sebanyak satu on setengah atau 150 gram di sini juga ada sap instan atau ki sebanyak setengah bungkus untuk takaran tepung beras seprampat kemudian ada baking powder nanti kita gunain setengah sendok makan dan ada gula pasir sebanyak satu on setengah Nah untuk takaran gula pasir dan gula merahnya tergantung kalian bikin aja seberapa manis disini aku ada gunain satu tungkul gula merah atau satu on setengah dan pakai air hangat ya teman-teman disini air hangat ini sebanyak 350 mili atau seukuran segini penuh nah untuk cetaannya aku ada gunain cetaan plastik ini dan disini udah aku sediakan dan udah aku lesin pakai minyak makan supaya nggak lengket nanti sebelum kita mulai mengkukus nanti kita panaskan pencetaannya selama satu menit Nah sekarang kita mau adon bahan-bahannya semuanya buat teman-teman semuanya sediakan maskong yang agak besar ya supaya dianya kita lebih leluasa untuk mengacu kemudian yang pertama kita masukkan tepung beras kemudian tepung roti ya masukkan gula pasir kemudian kita masukkan juga gula merah disini aku pakai gula merahnya nanti aku sisain sedikit untuk topping di atasnya nah kita semuanya aja ya teman-teman nggak jadi pakai topping gula merah sekarang kita masukkan tape ubi nah sambil kita aduk kita masukkan air hangat sedikit-sedikit kita masukkan setengahnya dulu nah teman-teman ini udah tercampur rata ya segini dianya takarannya dikeku buat-buat kayak gitu cairnya kemudian sekarang kita masukkan daging powdernya kok daging kok daging kis oh ya kis daging powdernya nanti kita tuangin selainnya dan kita aduk sudah tercampur rata ya teman-teman kisnya sekarang kita diamkan selama 30 menit ini supaya mengembang gitu tuh pakai serbet nah teman-teman ini udah 30 menit sekarang kita buka penutupnya wah dan Bang ya teman-teman sekarang kita masukkan baking powdernya kita tambahkan baking powder setengah sendok makan nah kemudian kita aduk kita aduk rata nah kemudian setelah udah rata seperti ini kita kukus ya teman-teman nah teman-teman ini dia kukusannya kita buka dan cetaknya udah aku panaskan selama 1 menit supaya nggak lengket ya teman-teman nanti kalau udah masak dan kita tuangin ke cetakannya nah teman-teman sekarang kita kukus selama 15 menit ya supaya diamater 15 menit cukup nah teman-teman kue apamnya udah 15 menit sekarang kita buka tutupnya dan kita angkat wah ngembang ya teman-teman kita pastikan aja kumpulnya dan kita angkat cantik ya teman-teman merekah teman-teman ini kue apamnya udah saya kita keluarin dari bukusannya dan sekarang mau kita keluarin dari cetakannya teman-teman wah agak lengket ya teman-teman dan hasilnya itu empuk menul seperti ini montok kita keluarin ya semuanya teman-teman wah mudah banget ya nah teman-teman ini udah selesai jadi caranya gampang banget ya teman-teman jangan oh ya buat kalian semuanya udah subscribe belum jadi buat kalian yang belum subscribe silahkan teman-teman subscribe lebih dahulu video ini ya dan tekan tombol like nya jika teman-teman suka dan jangan lupa buat kalian untuk tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau aku upload video terbaru teman-teman dapat pemberitahuannya dan buat kalian semuanya yang udah subscribe makasih ya semoga kalian murah rezeki dan sehat selalu sampai jumpa ya teman-teman pada video yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba